Baiklah kembali lagi bersama kami di Jem Finansial Pada episode 74 kali ini kami akan membahas tentang Pendapat kami mengenai saham Saratoga Investama Sedaya atau SRTG Dan seperti sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini dan aktifkan notifikasinya Terima kasih Kita langsung saja, Saratoga Investama Sedaya atau SRTG ini merupakan saham yang cukup ramai diperbincangkan Karena mengapa? Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan perusahaan hardware dari timur Ya, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan perusahaan investasi yang hebat Lalu apakah benar bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat hebat? Lalu kami pun mencoba untuk mengecek bagaimana kinerja dari perusahaan ini Jika dilihat dari tahun ke tahun, perusahaan ini cenderung dapat menjaga liabilitas mereka atau hutang mereka Dari 2018 sendiri hutang mereka tercatat 4,4 bilion Dan 2019 berkurang lagi menjadi 3,9 triliun 2020 berkurang menjadi 3,6 triliun Dan 2021 meningkat sedikit menjadi 5,1 triliun Namun kami tidak melihat bahwa peningkatan ini merupakan masalah yang cukup besar Mengapa? Karena ekuitas mereka tumbuh begitu cepat Kita lihat saja dari tahun 2018 itu 15,6 triliun Dan 2019 menjadi 22,7 triliun Jadi kurang lebih meningkat sebesar 7 triliun Sedangkan liabilitasnya saat itu hanya sebesar 0,4 triliun saja Dan 2020 meningkat menjadi 31,3 triliun Dan 2021 meningkat cukup besar menjadi 55,9 triliun Jadi 55,9 triliun dibandingkan dengan 5 triliun saja tentunya itu beberapa porsi yang cukup besar Jadi ekuitasnya ini cukup besar jika dibandingkan dengan liabilitasnya Dan kita lihat saja labanya sendiri dari 2018 itu rugi sekitar 6,1 triliun Dan 2019 meningkat menjadi 7,3 triliun 2020 menjadi 8,8 triliun Dan 2021 meningkat cukup besar atau hampir 300% menjadi 24,8 triliun Jadi ini merupakan prestasi yang luar biasa Dan boleh dibilang kami cukup merinding ketika membaca laporan tahunan tersebut Mengapa? Karena mereka mampu mencatatkan kinerja yang cukup luar biasa Jika dibandingkan dengan saham-saham yang pernah kami beli Setiap yang kita ketahui bahwa saham ini sebenarnya price book value-nya masih 0,8 Jadi boleh dibilang masih cukup murah dan teorasionya itu kurang lebih 2 Jadi memang ini masih merupakan perusahaan yang cukup murah Namun harganya itu sendiri sudah meningkat sangat tajam Kita lihat saja dari tahun 2020 itu pernah menyentuh angka 500 Dan saat ini ketika penutupan Jumat kemarin itu sekitar 3,600 Jadi sudah meningkat kurang lebih 7,4 Kita lihat bahwa perusahaan ini kebanyakan berinvestasi di perusahaan yang sudah publik ya Kita melihat ada City Vision, ada Tower Pesama Group atau Tebik Ada Merdeka Copper Group atau MDKA Ada Adaro Energi atau Ardo Mitra Pinatika Mustika atau MPMX Ada juga PT Aneka Kasih Industri atau ARGI Providence Argo atau PLAM dan lain-lain sebagainya Jadi perusahaan ini banyak berinvestasi di saham-saham atau perusahaan yang menurut mereka memiliki Prospek yang cukup baik ke depannya Dan juga kita lihat bahwa mungkin mereka sudah mencapai keuntungan yang berkali-kali dipak dari portfolio mereka Kita melakukan penyelidikan terhadap website dari perusahaan ini Website resminya dan kami melihat bahwa Websitenya itu bagus dan penampilannya itu simple User interface-nya itu juga bagus Jadi kami melihat bahwa ini merupakan perusahaan yang benar-benar Perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi investor mereka Ataupun bagi publik yang ingin melakukan pengecekkan terhadap perusahaan mereka Atau ingin mengenal lebih dalam terhadap perusahaan mereka Kita lihat bahwa kurang lebih saham yang dimiliki oleh publik dari perusahaan ini Yaitu 12,67% Ya 12,67% itu merupakan porsi yang cukup sedikit Jadi boleh dibilang Menurut kami ini merupakan saham yang cukup bagus Yang layak untuk di koleksi Ada juga salah satu hal yang membuat saham ini cukup digemari oleh masyarakat Ataupun cukup populer Karena ada terdapat sebut orang sosok yaitu Sandiaga Uno Jadi Sandiaga Uno ini kurang lebih memegang sekitar 21,5% dari perusahaan ini Dan setiap yang kita ketahui bahwa Sandiaga Uno ini merupakan sosok yang cukup digemari Mengapa? Karena mereka melihat bahwa sosok Pak Sandiaga Uno ini cukup sederhana Dan boleh dibilang cukup pintar dan berinvestasi Dan setiap yang kita ketahui bahwa presiden komisaris dari perusahaan ini yaitu Edwin Suryajaja Dan presiden direktur yaitu Michael William Suryajaja Besiden komisaris Edwin Suryajaja ini sudah terkenal cukup luas juga di masyarakat Mengapa? Karena awalnya mereka merupakan pemilik ASRA Namun entah karena suatu kejadian Sehingga mereka melepas seluruh kepemilikan saham di ASRA waktu itu Jadi kami melihat di Youtube ataupun di berbagai sosial media Di internet jualnya dan sebagainya Ataupun informasi yang kami dapat Kami melihat bahwa Pak Edwin ini merupakan sosok yang bagus ataupun berintegritas Dan dia memiliki attitude yang baik Serta dapat dikatakan ada yang mengalami bahwa mereka selalu berhasil ketika mereka mencoba untuk membangun sebuah perusahaan Sehingga ini tentunya akan menambah ketertarikan terhadap saham ini Namun jika kami lihat ini merupakan perusahaan investasi Dan mereka baru-baru ini mencatatkan kinerja yang cukup bagus Sehingga banyak orang yang mengemari perusahaan ini Namun kami melihat bahwa Saham-saham ataupun portfolio yang ada pada mereka itu Seperti saham TB, MDK, Adro, dan lain sebagainya itu Memiliki Facebook value yang sudah cukup tinggi Walaupun itu ada perusahaan bagus Namun itu memiliki Facebook value yang cukup tinggi Jika perusahaan itu dapat terus menjaga kinerja mereka yang cukup baik Tentunya harga saham tersebut akan terus meningkat Dan akan menambah keuntungan dari SRTG ini Namun apabila suatu kejadian seperti inflasi yang akhir-akhir ini kita bicarakan Tentunya ini merupakan sebuah ancaman Namun seperti yang kita ketahui bahwa Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Di saat-saat seperti ini Ketika ekonomi cukup sulit Dan ketika inflasi mulai merangkak naik Maka salah satu perusahaan yang cukup baik Untuk dibeli adalah perusahaan investasi itu sendiri Karena mereka memiliki lebih banyak modal Dan mereka memiliki info yang lebih luas Seputar tentang market Jadi mereka dapat melakukan strategi yang lebih baik Mereka dapat melakukan planning yang lebih terencana ke depannya Untuk ke depannya mungkin kami akan mempertimbangkan untuk membeli saham ini Karena BD bilang saham ini memiliki prospect yang cukup bagus Namun kami masih berencana untuk terus menambah Saham BMTR di portfolio kami terlebih dahulu Dan jangan lupa bahwa keputusan pemerintah berada di tangan Anda sendiri Ini merupakan pendapat kami Tadak saham SRTG ini Dan Anda tentunya memiliki pendapat tersendiri Tadak saham ini Serta Anda dapat mencari Berbagai sumber terhadap Bagaimana kinerja Ataupun bagaimana Informasi-informasi yang tersebar Tentang perusahaan ini Baiklah itu saja dari kami Sekian dan terima kasih Salam investasi Sub indo by broth3rmax